Halo, nama saya Arya Eftavia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah bisnis plan yang baik. Bisnis plan atau perencanaan usaha merupakan suatu rencana tentang suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan serta peluang yang ada. Kemudian pada prinsipnya, sebuah perencanaan usaha itu harus dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian harus fleksibel dan realistis, harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha, dan harus efektif serta efisien. Terdapat komponen-komponen dalam pembuatan perencanaan bisnis, yang pertama adalah ringkasan. Ringkasan memberikan gambaran singkat, mungkin 1-2 halaman, mencakup latar belakang bisnis Anda, serta sasaran pengelolaan dan kelayakan bisnis yang Anda buat. Yang kedua adalah deskripsi perusahaan. Deskripsi perusahaan merupakan profil singkat perusahaan yang Anda buat, misalkan dalam bentuk usahanya seperti apa, lalu visi-misi, tujuan, dan kepemilikan. Dan yang ketiga adalah barang dan jasa. Barang jasa ini kalian deskripsikan, kemudian cari alasan dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh konsumen yang membelinya. Dan yang keempat adalah analisis aspek pasar. Analisis aspek pasar memiliki beberapa poin, yang pertama adalah peluang bisnis dan prospeknya. Yang kedua, kondisi persaingan. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam pasar. Dan yang terakhir, usaha pemasaran yang akan dilakukan. Yang kelima, analisis aspek teknis atau produksi. Yang pertama, seperti lokasi. Yang kedua, layout. Dan yang ketiga, luas atau skala produksi. Oh, yang terakhir, pemilihan mesin atau teknologi yang akan kalian gunakan. Selanjutnya adalah analisis aspek manajemen hal tersebut meliputi bisnis atau proyek dalam masa pembangunan. Berisi kajian berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan proyek, sampai proyek siap beroperasi. Yang kedua adalah bisnis yang sudah berjalan atau beroperasi. Berisi bentuk bisnis, seperti apa nantinya. Apakah mau dibentuk perusahaan persoaraman, firma, kooperasi, PT, atau lainnya. Kemudian bagaimana struktur organisasinya, seperti jumlah karyawan yang dibutuhkan, persyaratan karyawan untuk jabatan kunci, atau proses rekrutmennya. Yang terakhir adalah analisis aspek finansial. Harus disebut meliputi kebutuhan dana, sumber dana, menghitung aliran kas. Lalu bagaimana tips membuat perencanaan sebuah bisnis yang baik? Pertama, mencakup indikator-indikator seperti sederhana, spesifik, realistis, dan komplit. Sederhana yang dimasukkan adalah perencanaan yang baik, adalah perencanaan yang mudah dimengerti, serta mudah dilaksanakan, atau mengandung kemudahan dan kepraktisan. Kedua, spesifik. Perencanaan yang baik adalah yang konkret, terukur, spesifik dalam waktu, dan analisanya, dan anggarannya. Yang ketiga adalah realistik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistik dalam tujuan, anggaran, maupun target pencapaian waktunya. Dan yang terakhir adalah komplit atau lengkap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang lengkap semua elemennya. Tips yang kedua adalah perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dipergunakan untuk berbagai hal. Seperti, pertama, mendefinisikan atau menetapkan tujuan. Yang kedua, menciptakan laporan bisnis secara reguler. Yang ketiga, mendefinisikan bisnis-bisnis baru. Dan yang keempat, mensupport aplikasi pinjaman. Yang kelima, mendefinisikan berbagai perjanjian dengan partner. Yang keenam, serangkaian nilai untuk pencapaian tujuan secara ilegal. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi masalah produk-produk, promosi, maupun ekspansi. Baiklah, itu tadi adalah video cara membuat bisnis plan yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!